Hari ini di Indonesia itu banyak orang nyuci uang Hilangnya stadion menteng dan hilangnya stadion lembak bulus Itu tanggung jawabnya Pemprov PKI sebenarnya Tapi hari ini Kekecewaan itu timbul Bahwa Wajis itu tidak sepenuhnya untuk persija Hai, welcome back to Popcase Jamiserat, traksi PAN-DPRD Provinsi di Jakarta Hari ini Saya sebagai Inggrisnya Richard Amos Prento Oh iya, kalau bicara sepak bola Jakarta Maksud diberangi Jadi kalau kita Ngeliat sepak bola jangan ngeliat soal Apa, klubnya saja Tapi klub-klub di Jakarta Salah satunya adalah persija Seperti persija ini kan sebagai identitas Identitas Jakarta, sebagai ekon gitu Jadi sepak bola itu harus dibenahi dari infrastrukturnya Dari tata laksana organisasinya Dan juga pembinaannya Baru bisa Baru bisa kita bicara prestasinya Tapi kalau itu semua tidak pernah diproses Dari mana-mana itu Nah, nonsen lah kalau bicara prestasinya Sporter itu bagian dari sepak bola Jadi kalau boleh dibahasakan Sporter adalah jantungnya sebuah klub Jadi nggak ada supporter Klub itu nggak akan jalan Jadi kenapa nggak jalan Karena pemerintahnya nggak juga memberikan wire Jadi keanggap aja Persija itu pernah Caruh-maruh Dari pengertian ekonominya Atau keuangannya Dalam posisi dia harus ngutang sana-ngutang sini Yang bisa membiayai Gaji pemain hanya supporter Ya, sama hanya gini Kalau gue Mempositikan sebagai Sporter Gue sih nggak pernah kerja sama Medik-medik Siapapun itu Mau itu Klub itu adalah tempat cucian Uang gitu Tapi uang itu juga Lebih bentuk buat pemain Karena Di Indonesia Orang cuci uang itu Lebih mudahnya di olah agak Terutama di sepak bola Hari ini di Indonesia itu banyak Orang cuci uang Tapi Tapi di satu sisi Kebutuhan manajemen Untuk Apa namanya Untuk Pemain Banyak terjadi Nggak hanya Marco Simic lah Jadi kalau Soal Marco Simic harus ada benang merahnya Versinya Marco Simic betul Atau versinya Manajemen yang betul Tapi Belum lama terjadi Juga ada Liga 3 Gajinya cuma Rp290.000 Tapi Selama 3 tahun Enggak-enggak dibayarkan Jadi Banyak hal lah Yang harus Apa namanya Disampaikan Atau publik Terkait soal Carut-marut Seperti bulan Indonesia Walaupun sudah ada Impress ya Ya Kalau supporter itu Dikatakan negatif Yaitu sah-sah aja Tinggal Melihatnya dari sudut pandang Yang mana Tapi kalau Lihat sudut pandang Masyarakat Pasti itu Menjadi negatif Tapi kalau itu Dilihat dari sudut pandang Media dan bisnis Itu jadi ladang duit Nah tinggal orang Melihatnya Seperti itu Desisi mananya Cara kebutuhan Layak Pasti layak Karena kalau Sepak bola Tanpa penonton Sama aja Kita makan Secara asem Tanpa garam Jadi Istilahnya gitu Jadi kalau misalkan Timnas bertanding Itu besok Kan itu Habis lebaran Di SIGIM Enggak ada Sporternya Enggak ada Enggak enak Ditonton Enggak enak Lihat segala macam Penting-penting Cuman tinggal Gimana caranya Asosiasi Federasi ini Mengakomodil Kebutuhan Sporter Memberikan edukasinya Gimana Tata caranya Seperti apa Gitu kan Artinya Hanya Perlu diarahkan aja Karena Sejatinya Masyarakat itu Pasti Selat Karena Kenapa Tahun depan pun Indonesia jadi Tuan-tuan rumah Piala dunia Bukan karena Prestasi Indonesia Karena Fanatisme Indonesia Sebagai penonton Sepak bola Terbesar Dunia Jis itu Kalau dari Kemegahannya Megah Tapi dari Kebutuhan Sudah butuh Eh sudah Ini sudah Memenuhi Standar-standar Memenuhi Kebutuhan Sepak bola Jakarta Belum Itu Kenapa Belum Karena Kalau bicara Stadion Infrastrukturnya Harus Mukti Kalau kita Bicara Jis hari ini Tidak ada Kantor parkir Terus penonton Ini mau Ditaru Mana Jis itu Jis itu Hadir Menjadi kebutuhan Saja Bahwa Tata besar Di dunia Minimal Sebenarnya Minimal Itu harus ada Tiga stadion Besar Itu Kalau bicara Smart City Dan juga Kebutuhan stadion Dan Salas Nah Kalau bicara Dari segitu Pemprov kita Juga Masih gagal Menghadirkan Sebuah Sarana-prasarana Karena Janjinya Janjinya Pemprovnya Belum Hilangnya stadion Menteng Dan hilangnya Stadion Lebak Lulus Itu tanggung jawabnya Pemprov DKI Sebenarnya Tapi hari ini Kekecewaan itu Timbul Bahwa Jis itu Tidak sepenuhnya Untuk Persija Karena pengelolanya Ada di Japeru Bukan di Pemprov DKI Nah kemudian Kenapa kecewa Karena Memang Dimungkinkan Persija Tidak akan Berkompis di Jis Gitu Karena belum Temu angka Terkait Sewa-menyawanya Jadi Kalau Di luaran sana Bahasanya Disitu Untuk Kandang Persija Berbentuk Karena Bicara Bisnis Jadi Itu yang Terjadi Kalau Untuk Sepak Bola Yang pasti Karena Mendekati Pemilihan Ketua Yang Baru Jadi Stakeholder Para Pemanggup Pentingan Para Pemilik Klub Pilihlah Figur Yang Pas Figur Yang Mau Bangun Bangun Sepat Luar Jakarta Tidak Hanya Menumpang Lewat Tidak Hanya Mencalonkan Sesuatu Tapi Lahirlah Untuk Sepat Luar Jakarta Persita Tidak biru-barat tenaga muda para buat teman-teman Jackmania jadilah penonton yang cerdas tidak ikut-ikutan karena berhubung belnya sedang bunyi, jadi jam istirahatnya sudah selesai jadi kita ketemu lagi di jam istirahat bye